Tradisi baru dalam pembentukan kabinet seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi JK mendapatkan apresiasi. Sebelum mengumumkan susunan kabinet, nama para calon menteri dikirimkan ke KPK dan PPATK untuk diverifikasi rekam jejaknya. Pengamat politik Niko Haryanto menilai langkah ini bisa jadi tradisi baik untuk menjaga masuknya orang-orang bermasalah dalam pemerintahan baru. Sebelumnya dari 43 nama calon menteri yang diajukan ke KPK, 8 orang diantaranya mendapat catatan karena berpotensi tersangkut masalah hukum sehingga harus dicarikan penggantinya. Di sisi lain, tantangan terbesar pembentukan kabinet Jokowi JK menurut Niko bukan pada intervensi parpol pendukung, tetapi pada ekspektasi besar dari masyarakat. Karena itu memang kalau kita mau skeptis, kita mau memandangnya itu dari sisi yang negatif, bisa saja kita bilang bahwa beliau menggunakan KPK, PPATK ini untuk memotong intervensi. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat secara lebih objektif, justru Pak Jokowi JK ini ingin memulai tradisi baru, ingin membuat kabinet itu secara lebih baik, transparan, juga melibatkan aparat penegak hukum untuk misalnya mengecek calon-calon kandidat tersebut karena kandidat yang bermasalah itu tidak hanya yang dari partai politik. Terima kasih.